Pelaku pembobolan rumah di Kabupaten Banyumas dibekuk oleh tim gabungan. Parahnya nih Broensis, aksi ini ia lakukan pada saat pemilik rumah sedang beribadah. Ini nih, bentuk ibadah langsung didengar sama yang di atas. Langsung aja ketangkep tipe-tipe orang kayak gini, biar kagak lagi melakukan aksi-aksi dodol. Ini dia Liputan. Momen yang saat sepi, saat hari raya, sering dimanfaatkan para pelaku kejahatan. Bahkan banyak rumah yang dibobol mali, mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi pemilik rumah. Polsek Aji Barang dan unit Resmop Polresta Banyumas mendapatkan laporan dari korban pembobolan di wilayah desa Pancasan. Ketahui kediaman dan identitas pelaku dari penyelidikan. Anggota pun lakukan persiapan untuk mengamankan pelaku. Nah, kemarin hasil penyelidikan dari unit Opsetal dan unit Resmop Polresta Banyumas. Ini ada indikasi bahwa di juga pelaku berada di wilayah sekitar, wilayah Cilongong. Jadi mari kita nanti kita mangkang musibah juga, yaitu barang dunia yang utama kami selamatkan. Sebelum pelaksanaan, mari kita berdoa di kesusahan pelancaran akhirannya. Dalam penangkapan kali ini, anggota dipimpin oleh Kandit Resmop Polsek Aji Barang, Aitu Wislu. Ketugas langsung meluncur ke wilayah Pancasan, Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tempat pelaku terpantau berada. Anggota juga terus melakukan koordinasi untuk memastikan bahwa pelaku tidak kabur selama pantauan dilakukan. Dari pantauan pelaku sedang berada di sebuah warung yang berada dekat dengan rumahnya. Anggota pun langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku dengan inisial SA. Persiapan yang matang dari petugas membuat pelaku tidak berkutik saat penangkapan. Senang dengan hide-hatingekun... PEMBATS PEMBATS GELAMPAN issity Abat positives GELAMPAN Hai 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 tapi yang dia penuh langsung bengomong eh nah mereka an aku kasih ini biasanya anunya tukung yang anteru nya an oh kena tidak ada HP ini teman teman tak Oh ya isteri kamu tanggal di sini nggak bantok di sini di sini di sini kita ada sekalian kalian di sini 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 selama interogasi pelaku terus menyangkal pertanyaan dari anggota pelaku pun dibawa ke Mapolres Tabanyumas guna penyelidikan lebih lanjut hasil penyelidikan terhadap pelaku kami kemudian melakukan penyelidikan menangkap pelaku pelaku pencurian terma kosong tersebut di wilayah Bancar Kembang di daerah Hapurukerto kita menangkap satu pelaku kemudian dua pelakunya masih bersatu sedeto dan hasil pemeriksaan bahwa pelaku ini ternyata pencurian khusus di rumah kosong dari hasil perbuatannya korban mengalami kerugian sebanyak 15 juta rupiah dengan rincian 2 buah tabung gas 3 kg uang tunai sebanyak 500 ribu rupiah dan perhiasan pelaku pun dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan hukuman penjara maksimal 7 tahun kemudian kemudian terima kasih